Terima kasih telah menonton Ya tapi lu harus coba sih Kalau misalnya lu mau ke Batu dari Surabaya Kalau misalnya pake jalan yang Sidoarjo Kayaknya terlalu biasa ya Dan ini gua coba pertama kali pake Jalur dari Mojosari Ke mana itu? Canggar ya Canggar, pacet, eh pacet Canggar Baru Batu Dan itu keren banget Jalannya ngeliup-ngeliup Ada hutannya dan ini dingin banget sumpah What amazing Fighting Oke Kita review gundalanya setelah pesan-pesan berikut ya Akhirnya nyampe juga di Kota Batu Dan kayaknya gak lengkap Kalau misalnya ke Kota Batu Tapi gak makan Satu yang unik Yaitu Basu Pakman Jadi kalau misalnya lu ke Malang Atau ke Batu Ini jadi Yang wajib ya Ada basu jumbo Bansu halus Masih 2 Saya minum Itu habisnya cuma 24.500 Oke Kenapa jadi Put vlogger gini ya Oke Bantuk lagi Jadi kita akan ngomongin Tentang gundala Putar dulu ya Kameranya ya Oke Bersama guys Selamat menonton di channel Alufmoto.com Dan Seperti janji gue sebelumnya Gue hari ini akan Ngebahas tentang Film gundala Ini adalah satu film Dari Indonesia Yang paling gue tunggu Dari mulai dari tahun lalu ya Sebenernya sih gue udah ikut Giveaway-nya juga Jadi Di gundala sendiri Nanti akan memberikan Jacket warna pink Tulisannya gundala Itu keren banget ya Dan gue liatnya sih Dari instagramnya Tara Basro Dan itu Ya you know sendiri lah Tara Basro ya Tapi sebelum itu Rencana sih Kemarin pas gue ke Batu Itu pengen buat Review-nya disana Cuma Di salah satu cafe Yang di dekat Batu ya Cuma Pas gue kesana Ternyata Rame banget cuy Gue baru inget Kalau kemarin tuh Hari Sabtu Jadi malam minggu ya Akhirnya gue balik lagi Ke Surabaya Dan sekarang hari minggu Jam 12 siang Seperti janji gue sebelumnya Jadi hari ini Gue bakal ngerilis Video ini Tapi jangan khawatir Bagi kalian yang belum Nonton film gundala Di video ini Gak bakal ada Untuk spoiler-spoiler Yang bakal Mengganggu Experience Kalian kalian Pas nonton Film gundala Oke Kita bahas Satu persatu ya Siapa sih yang gak kenal Dengan sutradar Dari Joko Anwar Ya seperti yang lo tau Kalau untuk Joko Anwar itu Sebelumnya sukses Di film Pengabdi Setan Itu film udah Menang beberapa award Dan jadi awardee juga Dan Ya Kalau misalnya lo Mengeragukan Siapa itu Joko Anwar Silahkan googling Dan Lo pasti tercengang Beda dengan si LZ ya Nanti gue bahas Lo lanjutnya deh Ngomongin tentang Sinematografi Dari Joko Anwar Wah ini mah gak usah Gak usah dia bahas ya Ini mah Bagus banget Jadi angle yang dia Ambil Terus shot-shotnya itu Keren banget Dan gue paling suka Color gradingnya Dari si Joko Anwar Jadi film-film Joko Anwar itu Dia khas banget ya Dan Paling seneng itu dia Cara mainin Untuk perspektif Dari Si penonton Jadi Kesannya tuh kayak Si penonton itu memang Di Nyelem Nyelem di filmnya itu sendiri Kalau soal teknis sih Empat jempol nih Terus yang kedua Kalau kita ngomongin Tentang plot Tentang dari cerita Dari si Gundala ini Sebenernya sih Hmm Oke Nice try Dalam artinya gini Kalau gue liat sih Ini tuh terlalu Apa ya Terlalu Menceritakan Banyak tokoh Jadi Karena mungkin ini Karena Baru perkenalan ya Jadi Banyak banget tokoh Yang dikenalin Jadi si Gundala itu siapa Backgroundnya seperti apa Terus Kecilnya gimana Gedenya gimana Dan Bahkan sampai musuh-musuhnya pun Dikenalin satu persatu Tapi ada satu karakter yang Paling gue gak suka Dan Kenapa itu harus ada disitu Ya Intinya nanti Lu tau sendirilah Hinsnya adalah Pas Si Itu Masuk ke toilet Nah itu Karakter yang paling gue benci Kalau misalnya Lu tau Silahkan komen di bawah ya Terus untuk yang ketiga Mungkin karena ini Project pertama ya Dari Apa ya Action Sky 5 mungkin ya Maksudnya Ini jadi Keren sih Overall keren Kalau misalnya Dari 1 sampai 10 Gue kasih rating Mungkin 9 Belum terlalu sempurna Tapi It's okay Jadi Kalau misalnya Lu pengagum dari Marvel Lu pernah Lihat kan Untuk film namanya Blade Yang Ya you know Yang pake pedang Orang hitam Itu keren banget sih sebenernya Cuma Mungkin Jaman-jaman dulu kan Agak Norah ya Kalau kita sekarang Yang tahun 2019 Lihat Itu norah Tapi pas gue Lihat pertama kali Untuk film Blade Wah itu Keren banget Untuk itunya Nah sama Untuk di Si Gundala ini Gue sih Tangkepnya Wah ini keren Cakep Cuma mungkin Ada beberapa scene Yang gue gak terlalu Suka Mungkin terlalu Apa ya Terlalu brutal ya Kayak Ya itu Ya itu Kan gak boleh Spoiler ya Nanti juga tau Itu Kenapa terlalu Vulgar Kalau misalnya vulgar Ya vulgar aja gitu Tapi gak usah Dikit-dikit terlalu Tapi ya gak usah Apa ya Terlalu di expose gitu Untuk yang ketiga Mungkin gue bakal Ngebahas tentang Outfit Maupun wardrobe Yang digunakan Pada saat itu Dan Seperti gambaran Untuk plotnya sendiri Dia Gue terus-terang Agak bingung sih Ini tuh Di jaman sekarang Atau jaman dulu Soalnya Dari mobil-mobil Yang dipakai itu Macem-macem Ada C-Class Terus ada C240 Kalau gak salah Terus ada BMW juga BMW awas M40 juga ada Tuh Ada apa lagi Oh iya Mercy Apa tuh Bulldog Yang dipakai itu Yang DPR Ya Kecepulasan lagi Yang intinya Untuk wardrobe Kemudian property Itu udah Mendukung banget Dengan Storytelling Pas Sesuai dengan Templatenya sendiri Ada yang template Jaman dulu Jaman sekarang Mungkin Jaman Kedepan Gue agak Apa ya Agak kaget Itu pas yang scene Terakhir Jadi kalau misalnya Lu udah nonton Film gundala Jangan pulang dulu Itu ada post kredit Yang mungkin Bakal jadi gundala Gundala kedua Atau gundala versi 2 Untuk wardrobe nya Wih Berasa kayak apa ya Kalau misalnya Lu biker sih Kayaknya lu Sering ya Ngeliatin helm Yang ada Congornya nih Yang bisa ditutup Nah itu mirip banget Itu gundala versi kedua Tapi untuk gundala versi pertama Untuk kostum sih Keren banget ya Meskipun jaketnya Jaket kulit Kemudian ininya Dibuat Buat gitu Kan gak boleh bocorin Jadi Ya gue Peregain aja Itu gitu Terus ada Google juga Google kayak Google nya Di Mesin yang possible Yang waktu Si Enan Han Masuk ke hotel Terus ditanyain Ini buat apa Google Nah Terus Apa lagi Helm nya Untung bukan helm nya Gojek ya Tapi ternyata ada juga Untuk saran transportasi Online Yang baru Gue baru denger sih Kemarin di Detik.com Itu pake property Ala-ala Gundala Jadi helm nya Gundala Ininya merah Ya Kucuk Kutlak juga deh Untuk usahanya ya Semoga makin Variatif Dan berkembang Nah untuk yang keempat Gue paling suka dengan Suaranya sendiri Jadi Suara dari film Gundala ini Udah diracik Dengan Dolby Atmos Jadi Dolby Atmos itu Bukan Dolby biasa ya Dolby Atmos itu lebih Speakernya lebih banyak intinya Dan itu lebih surround Jadi pas suara geledeknya Keluar itu Bener-bener lo ngerasain Ada geledek Meskipun ya Terlalu Perlebihan sih Untuk visual effectnya Cuma Overall Kalau misalnya Gue kasih Seperti yang gue bilang tadi Gue kasih 9 dari 10 Mungkin Ini jadi film Yang Bisa jadi Pilot project Buat film-film Action Skyfly Berikutnya di Indonesia Oh iya Ada satu lagi Untuk tokoh Yang muncul Di sini Jadi untuk cameonya Itu ada si Pevita Pierce 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 Pevita Pierce Ya itu Sorry Pevita saya bukan Orang Indonesia Eh saya bukan orang Inggris Maksudnya ya Jadi susah ngomongin Pierce Pierce Nah si Pevita ini Muncul Sebagai tokoh Ya Kamu nanti tahu sendiri Mungkin nanti Debutnya Akan Jauh lebih menarik Soalnya Dari wajahnya aja Udah menarik Apalagi Bakaiannya yang Ya gitu lah Menarik ya Ya mungkin itu aja Untuk 4 hal Yang mungkin Gue notice ya Sebagai penonton Dari Gundala Dan gue sangat yakin Banget dengan Film-film yang akan Dihasilkan dengan Joko Anwar Apalagi Ini kan Tokohnya itu ada Banyak banget Dari si buta Dari kuah hantu Kemudian ada Malampir Dan lain Eh Tapi ada satu lagi Untuk musuhnya Terlalu greget ya Jadi untuk plotnya itu Gimana ya Ngomongin ya Bagus sih Jadi dia ngelalin Satu-satu Cuma Endingnya itu Cuma Ya Jelup Ya itulah Terlalu simpel Mungkin kalau misalnya Musuhnya lebih Dramatis Untuk yang pertama kali ini Mungkin Bakal lebih bagus Cuma Saya gak tahu Untuk pikiran dari Joko Anwar Kayak gimana Cuma Kalau misalnya Kayak gini Kemungkinan ini Bakal disiapkan Untuk Tokoh-tokoh lain Supaya lebih Ter-blow up lagi Jadi musuhnya Mungkin akan lebih Superior Daripada Untuk yang sekarang Sampai jumpa